Intro Ramadhan tiba, Ramadhan tiba Assalamualaikum Hopper Wah, sekarang udah masuk di bulan suci Ramadhan nih Di bulan suci Ramadhan ini Saya Sopo akan tanya-tanya Kira-kira menu berbuka puasa apa sih yang sangat dinanti Ini waktunya saya untuk mencari pendapat warga plus 6-2 Hehehe Oi Hoppers, di episode Hopstanya ini Saya sekarang sudah berada di Masjid Istiqlal Nah, sekarang waktunya saya untuk mencari target sasaran Untuk saya tanya-tanya, WK, WK, WK Yo Hoppers, kita sudah menemukan target sasaran untuk kita tanya Yuk langsung saja kita tanya Permisi Mbak E Iya Mas Namanya siapa Mbak? Amel Ini Mbak, saya mau nanya nih Menu favorit apa sih yang sangat dinantikan saat berbuka puasa? Yang pastinya kalau bulan puasa itu identik sama gorengan ya Kalau buka puasa Terus lontong yang ada isi-isian itu kayak oncom Terus kolek Es campur Terus menu beratnya kayaknya opor ayam Oke Mbak Nah ini Mbak ada satu pertanyaan lagi nih Biasanya kalau sholat taraweh Mbaknya suka baca surat pendek apa tuh Mbak? Banyak sih ya Ada kayak anas, al-ikhlas, al-fil gitu-gitu Mas Boleh gak Mbak bacain salah satu surat pendek itu Mbak? Boleh Salah satunya aja kan? Iya salah satu aja Mbak Oke terima kasih Mbak Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa Mbak? Nama saya Ibu Siti Amina dari Sulawesi Barat Kalau saya Nurgina dari Sulawesi Barat Ini Bu Di bulan suci Ramadan ini Kira-kira menu apa sih yang sangat dinantikan sama Ibu buat juga berpuasa? Kalau di daerah kami itu pertama cendol Tapi terbuat dari sagu Cendol sagu Kemudian yang kedua kue dikang Yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan santan Oke Bu, kalau ibunya apa? Itu kalau di daerah Sulbar ya Terutama di Purali Mandar itu Setelah makan yang manis-manis Itu kita makan nasi Makan nasi biasanya orang di Sulbar itu Makannya dia itu senang dengan istilahnya bau piapi Ikan masa ya Iya, jadi ikannya itu khas ciri khas tersendiri itu adalah Dari minyaknya itu minyak harum Iya, minyak mandar Oke Bu Boleh nggak Bu sebutin rekomendasi buat hoppers nih Apa aja menu buat berbuka puasa yang sangat favorit gitu Dari Sumatera Barat ya Bu ya Sulawesi Barat Iya, makanan yang favorit dari Sulawesi Barat ya itu tadi Bikan ya Karena itu ciri khas itu dari orang manda Seperti itu Iya Oke Bu Surat pendek apa Bu yang biasa dibaca saat salat taraweh Bu? Ya Surah Al-Ihlas Surah Al-Falak Kemudian Surah Al-Falak Kemudian Surah Al-Ihlas Jadi tiga itu Boleh nggak Bu dibacain? Oh ini nih Bu Iya, jadi itu yang tadi itu Surah Al-Falak Ya, kenapa kita suka surah itu? Karena itu adalah penjaga diri ya Setelah dibaca itu Kita akan terlindung dari Godang Syaitan Insya Allah Jadi surahnya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu Birabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min syarwil waswasil hannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas Satu aja Mas ya Ya, boleh Bu Baik Ibu, terima kasih Ibu Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Namanya siapa Mbak? Raisa Dinda Nah Mbak, di bulan suci Ramadan ini Menu apa sih yang sangat dinantikan Saat berbuka puasa nanti? Gorengan sama es yang manis Kalau Mbaknya apa? Es buah Soalnya dingin gitu kan Kayak panas Jadi pas buka enak Boleh Mbak Mbak ada rekomendasi enggak buat para hoppers nih? Menu favorit apa nih yang harus banget nih? Kalau buka puasa harus ada itu gitu? Kalau menu favorit itu es buah Karena itu segar banget gitu lah Kalau dari Mbaknya apa rekomendasi? Yang lebih rekomendasi kan kalau es yang manis mungkin hari-hari biasa kita bisa nyobain kan Tapi kalau misalnya es buah, terus es timun suri Yang itu tuh sering biasanya ada di pas hari Ramadan doang Oke Mbak Nah satu lagi nih Mbak Kalau saat sholat Taraweeh biasanya baca surat pendek apa sih Mbak? Biasanya sih banyak Tapi maksudnya yang lebih sering itu kadang Al-Koder, Al-Kausar, At-Tak-Asur Kalau Mbaknya apa Mbak? Al-Ikhlas Boleh dibacain Mbak? Sebutkan saja palingan kita soalnya takut Oke gak apa-apa Mbak Terima kasih Mbak Permisi Ibu Namanya siapa Ibu? Saya Ibu Yani dari Sunterjaya Ini Ibu saya mau nanya Di bulan suci Ramadan Menu favorit berbuka puasa apa sih yang sangat dinantikan sama Ibu? Saya biasanya kalau pas buka puasa itu Anak-anak tuh senang ya namanya dendeng balado Itu dendeng yang tipis-tipis Terus dicabein gitu Mas Itu pada suka dengan buat sahur juga Mereka pada saat itu aja udah enak gitu Oke Ibu Ibu boleh gak sebutin tiga rekomendasi buat hoppers nih Menu favorit apa nih yang sangat dinanti gitu Buat berbuka puasa yang harus ada gitu saat berbuka puasa Yang harus ada ya yang praktis ya Biasanya ayam goreng Itu pasti ya Terus ayam bakar Terus kalau buat sahur itu kita selalu sedia rendang Karena dia awet untuk hari-hari jadi tengah repot gitu Nah saya mau nanya satu lagi nih Ibu Biasanya kalau sholat taraweh suka baca suratan pendek apa sih Ibu? Suratan pendek biasanya surat yang buat ini ya Buat apa kayak malam julu Quran tuh ya Apa ya Al-Qadar ya Boleh bacakan surat pendeknya Ibu Apa ya Bismillahirrohmanirrohim Oke Ibu Terima kasih Ibu Ya hoppers kita sudah mendengarkan berbagai pendapat warga plus 6-2 Mengenai menu favorit saat berbuka puasa Nah untuk menu favorit saya sendiri sih Timbun Suri Untuk kalian apa Tulis di kolom komentar ya Oh iyobor Di episode kali ini Sepertinya saya sudah cukup untuk mencari target untuk saya tanya-tanya Nah untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini Kita harus berbanyak ibadah Kira-kira saya akan tanya-tanya tentang apa lagi ya Ada ide Boleh silahkan tulis di kolom komentar ya Nanti ketemu maning Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh